Pinsen Rompis pernah berkata bahwa perundungan itu adalah katrok dan juga culun. Lantas bagaimana kabar dugaan sang anak yang juga merupakan salah satu pelaku dari perundungan? Dan seperti apa tanggapan Aldi Tahir, Bunda Hethi dan juga Gilang Dirga terkait perundungan anak di bawah umur? Nah pemirsa, sesaat lagi ada berita-berita terhot di Hot Kiss Update. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Kiss. Pemirsa saksikan BRI Liga 1 2023-2024, Pekan 25. Hari ini double big match Persikabo 1973 vs Borneo FC Samarinda, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Persija Jakarta vs Madura United FC, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Di Hot Kiss Update, walau dibalik juruji, Amar Zoni tetap akan menafkahi iris belah. Dan belum usai kasus meninggalnya sang anak, Tamara Tiasmara malah ungkap pernah mendapatkan dugaan KDRT dari Angger Dimas. Nah pemirsa, sesaat lagi ada deretan artis yang kuat-kuatan makan mie pedas. Kira-kira siapa saja mereka, sesaat lagi tetap di Hot Kiss. Saksikan kolaborasi antara Dangdut dan juga K-pop yang akan dibawakan oleh penyanyi Dangdut Indonesia dan juga Korea, Vildan dan Bang Yedam dalam episode ke-6 Dangdut K-pop 29 Together, Sabtu 24 Februari pukul 21. Hanya di Indosiar dan video. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Hot Kiss setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Bersama saya, Aulia, hanya di Hot Kiss, cuma selebriti hot yang ada di Hot Kiss. Mwah!